Yang kita sampaikan nanti mengingat bahwasannya perkara-perkara yang kita tangani di khususnya Kejaksaan Negeri Padang Sedembuan Masih mendominasi perkara narkotika daripada perkara yang lain Itu lebih dari separoh bahkan sampai 60-70% itu perkara narkotika Mungkin melalui Jaksa Menyapa ini kita nantinya akan melakukan interaktif dengan masyarakat Sehingga nanti disini kami akan kupas pada umumnya tentang narkotika ini Juga nanti kami akan juga sampaikan informasi-informasi tentang masalah-masalah hukum Atau ancaman-ancaman juga atau saksi-saksi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika Ini yang bisa kami sampaikan Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sedembuan Narakan Rau seperti yang nada sampaikan sebelumnya bahwa setelah break kita masih lanjutkan Dan masih dengan narasumber kita hari ini dari Kejaksaan Negeri Padang Sedembuan Ada Bapak Sonon Siman Juntak SH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Sedembuan Ada Bapak Ali Asron Harahat SH MH Bapak Jafet Matondang SH Bapak M. Zul Syafran Hasibuan SH selaku Jaksa Fungsional Serahkan kepada pendegar aparat hukum Itu harus bekerjasama semua lini Dari keluarga, tokoh masyarakat, lingkungan, keagamaan Itu harus sama-sama bersaling bersinergi Agar kiranya masyarakat di lingkungan kita bisa terhindar dari perindahan narkotika Dan bisa sedikit mungkin menghindar dari perindahan narkotika tersebut Mungkin sedikit kalau untuk masalah hukumannya Itu sebagaimana dengan undang-undang narkotika Itu sangat jelas Ada ancaman hukuman yang sangat berat Ini ada bacakan dulu ya Pak Assalamualaikum, selamat siang Rauh FM Dan bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Padang Sedimpuan Ini dengan Fitri di Padang Matinggi Begini Pak, tadi sudah disampaikan Ada beberapa tindakan pencegahan Seperti pencegahan dini Pendekatan agama bahkan dari Kejari juga membuat konsultasi Tapi kira-kira apa hambatan Atau apa yang sulit sebenarnya dari upaya pencegahan itu Di kota Padang Sedimpuan Sehingga masih banyak terjadi tindak pidana narkotika di daerah kita ini Pak Terima kasih Mungkin boleh langsung dijawab Atau ini masih ada satu pertanyaan lagi Kita ke pertanyaan berikutnya atau bisa langsung dijawab aja Pak Baik, terima kasih Terima kasih kepada Sandari Fitri Dari Padang Matinggi yang sudah menajukan pertanyaan lewat WA Dan pertanyaan sebut sangat menarik Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh aparat hukum dalam hal pencegahan dini Namun masih banyak saja peredaran-peredaran narkotika Atau penyalahguna narkotika di kota Padang Sedimpuan Apa sih hambatannya Akhirnya kira-kira seperti itu Mungkin menurut kami Selaku aparat hukum Secara kontinu akan melakukan pencegahan Dan pencegahan itu akan diikuti dengan penindakan Dan kembali lagi seperti yang kami sampaikan Bahwa tugas daripada Pencegahan narkotika ini Tidak terfokus kepada aparat hukum saja Namun aparat hukum hanya memberikan Menghimbau dan mengajak masyarakat Mengarahkan masyarakat agar tidak terjerumus kepada peredaran narkotika Namun pada intinya adalah diri kita sendiri Kita harus bisa membenangi diri kita sendiri Dari segala tindak pidana Terkhusus untuk tema kita hari ini adalah Pencegahan atau peredaran narkotika Melalui ya bimbingan Konseling maupun Ajaran-ajaran ya dari agama Ya itu yang terutama saya kira Kalaupun kendala-kendala seperti itu Itu dapat kita lakukan Dapat kita sampaikan Karena memang kepedulian Yang tidak begitu reaktif Dari kesehatan Maupun masa depan bangsa Terkhususnya untuk penegenerasi muda Di kota Padang Sedempuan Dan kita untuk hari ini Kita buat kata kunci Mari kita cegah Dan kita berantas Peredaran narkotika di kota Padang Sedempuan Mungkin itu kesimpulan dari kami Jaksa menyapa dari Kejaksaan Negeri Padang Sedempuan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih